Intro Siapa yang bilang Astagfirullah? Ini tantangan Lagian gak apa-apa lagi kalau kita diving Ya ini masalahnya sebetulnya Ini kan peralatan divingnya untuk menyelam Sebetulnya masalahnya kalau di laut sih gak apa-apa ya Cuma di darat aja pake kayak gini Lihat untuk jempol aku kecil-kecil Oke Masih dengan pengantin baru disini Tuku Wisnu dan Syirin Sungkar Ini ada cerita lucu sebenarnya soal diving ya Apa? Dia diving ya? Ya dia waktu di Aceh Cuman masalahnya aku kan gak bisa ya Jadi waktu disuruh ini aku biasa berenang di kalimat teman-teman gitu Nah waktu di kesalahan gini kaki bebek segala macem Aku lepas semuanya waktu di tengah laut Lepas semuanya aku berenang Tanpa itu semua? Tanpa ini semua Anak Ali Anak kampungnya keluar Memang ribet ya Memang ribet semua aku lepasin semua kerennya Yaudah berenang aja gitu Free dive, free dive Jadi nyemplung-nyemplung aja tapi tanpa pake Tapi gak ke dalam juga Iya ini ini aneh Oke kenapa kamu gak bisa diving Karena kondisi Sinus pertama Sinus Kalau dipaksain suka pusingnya dia Karena dipaksain waktu di Bali ya Akhirnya waktu naik-naik udah berbudak sebelah Popping Pop ininya Earpopnya Enggak tapi dia kayak pusing sampai kesini Iya itu kan sakit Tapi setelah sekarang menikah Ada kegiatan yang selalu dilakukan berdua Sport misalnya hobi atau apa Oh ya olahraga sering bareng Olahraga aja sih Olahraga sering bareng Olahraga di rumah Olahraga di rumah Kayak nyetel DVD yang buat olahraga Pasangan sehat Tapi ini kenapa ada begini Teguh Bisnu jarang ke Indonesia Sengkar tidur Kenapa? Syirin ngorok ya? Gak pernah? Beli parah Syirin mungkin udah tidur Kan aku kadang-kadang pulangnya suka pagi kan Kerja Karena syuting Jadi paling dia udah tidur Kasian tidur aja gak apa-apa Kamu gak diharuskan untuk Tunggu Tunggu aku yang selain Aku pulang senter lagi Cik Kita kan pengantin baru nih Kalau misalnya jam 12 Ngomong saya tapi tanggal 4 pagi Kalau misalnya jam 12 Ya mungkin masih ditunggu Tapi kalau udah lewat jam 12 Kasian dianya kan Jadi serat aja Ya eh manis banget ya suaminya Kamu setelah menikah dengan Teguh Bisnu Kamu bener-bener gini gak? Oh my God Aku mendapatkan sesuanya 100% sempurna Manusia gak ada yang sempurna ya Aku hampir Aku Walaupun hampir jangan riat ya Iya Kan aku bilang hampir Iya hampir ya Maksudnya Ya kurang berapa persen lah Berapa persen Ya itu sih menurut aku ya orang lain Jadi dia kamu gitu gak Kamu gitu gak Gak diamai Gak diamperfeksi cuman Sesuai idaman Suami idaman maksudnya Idaman Cuman gimana ya Sebenernya kita jangan terlalu banyak nonton Untuk pasangannya berubah Seperti apa yang kita mau Bersyukur aja Dan selalu nyari Kebaikannya aja Jangan nyari kesalahannya terlalu Betul banget Betul banget Jadi kita Menemukan kesempurnaan Dalam ketidaksempurnaan Oke boleh Bukan berarti kita Apa adanya ya Dalam arti Pasangannya nanti dalam arti Ada kebiasaan jelek Jadi kita biarkan Enggak Tapi ada kebiasaan-kebiasaan jelek Kalau misal mengarah Kita arahkan ke arah lebih baik Itu lebih baik lagi sebenarnya Oh iya benar Kalau pasangan itu mencintai pasangannya Dia akan kebiasaan-kebiasaan buruknya Akan diubah menjadi baik Betul jadi Iya jangan apa adanya Jangan apa adanya Iya 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 benar Benar Pokoknya untuk mengubah sesuatu Atau membimbing ke arah kebaikan Ada prosesnya Jadi kita gak pernah kayak Maksa untuk Lu berubah Harus begini Jadi kayak Misalnya banyak kebiasaan buruk aku Yang dirubah Tapi dia nunjukin dulu Kalau dia seperti itu Lebih baik kan Jadi kayak Dia kayak Ngomong sih jatuhnya Membimbing lah Membimbing ke arah baik Nah kalau ini apa Masirin sukar Tak suka yang mulus-mulus Tapi aku lihat Tuku Wisnu kulitnya mulus Apa yang gak mulus-mulus Maksudnya sukanya Ada sisinya disini ya Apa sih maksudnya Gak suka yang mulus-mulus Suka yang berewakan Itu Maksudnya itu Atau Iya Tipe-tipe dari dulu Oh tipenya Suka yang berewak-berewak Lebih laki aja Kalau jenggot Suna-rosu Gak ya Kayak gini Kayak gini Gini aja Kalau tiba-tiba dia Rambutnya dipotong cepat Digunting cepat gitu Dia mau nyuruh aku pendek Masih nge-fine sama aku kan Atau sama-sama depan rumah Oh kamu pernah Pendek Ah sayang ah Cuman kita perempuan sayang gitu Jadi kayak udahlah Iya Ini tapi kan Kalau menikah katanya Harus menerima Pasangannya Kalau Bicara soal Bicara fisik Apapun adanya Karena yang penting itu dalemnya Kalau misalnya suatu saat Sudah semakin tua Berubah tiba-tiba Dia bertambah 30 kilo lagi Dari sekarang Aku doain Tiba-tiba dia bertambah Sedikit Ada bemper Bemper disini Kalian tetap Berpikir bahwa Oke Gak masalah gitu Kita memang Kalau misalnya Gimana ya Kadang-kadang Apa yang kita ngomongin Gak segampang Nantinya gitu Cuman kan Kita berusaha Berdoa Mudah-mudahan Jodoh dunia Akhirat Jadi mau kayak apapun Jangan sampai kenapa-napa Jadi dia Harus nerima kekurangan kelebihan Lagi ini kan kita juga Nanti menua juga Kita gak bisa Ada sepupu Aku enggak Masa sih Itu udah gak kelihatan Gampang Kalau aku udah mulai kelihatan tua Ada keribut Aku gini Gitu aja Aku gak kelihatan lebih muda Gini Kelihatan lebih muda tuh Iya kan Langsung cuman bibirnya aja Tapi kalau misalnya kalian Nanti kelihatannya kayak begini Boleh kasih lihat fotonya Kalau kayak gini Oke enggak Tapi tua ini Ini setelah Kalau emang badan doang Pala kecil itu sih Aneh ya Kalau gue jadi Wisnu Mari sih Agak kan ya Rajin Kalau misalnya Wisnu Kayak begini Naksir enggak Ini berusaha Bintu Kayak Bintu Kalau bisa dia Tiba-tiba Tiba-tiba Jangan botak Tua kita kan Kalau rambutnya semakin rontok Itu gimana Iya kan ada obat Aku parna sama Malah orang botak Tapi yaudah Gini aja Ini foto Kita kasih frame Kita kasih Jadi kamu siap Siap Kita gak tahu Udah makin canggih Ada obat-obat Arab tuh ya Yang nunggu Ada Kalau nunggunya banyak banget Terbaas salah Oke Kita main ini ya Kalian ini pasangan Kita sudah melihat Mereka serasi Mereka romantis Nah disini ada beberapa stiker Oke Ini ada untuk kamu Tunggu sebentar Oke ini untuk kamu Satu Senyum Ini untuk kamu Satu senyum Ditutup dulu stikernya Sekarang aku mau tanya ke Shirin Ya Kamu Menurut kamu ini Benar atau enggak ya Kalau benar Kasih yang senyum Kalau enggak Kasih yang bete Oke Untuk Shirin Oke Tutup ya Wisnu ingin memiliki Empat anak Benar Benar kamu pengen empat anak Iya Empat anak Wow Lebih baik Iya mbak Oh dua Kenapa pengen empat anak Kenapa enggak lima atau enam Oh Banyak lagi Mau yang masih sebelas Mau yang banyak banget Cuman kebanyakan Cuman mikirnya Kayaknya kalau cowok cewek Pengen kan cowok cewek ya Ini impian gitu Kalau bisa kan cowok dua Cewek dua Jadi ada teman masing-masing Oh iya bisa bermain Kamu setuju dengan empat anak ya Lelay tala aja Oke Berikutnya Waktu kecil Wisnu punya kebiasaan Menghisap jempol Enggak Kamu enggak pernah Kamu enggak pernah Ngempeng-ngempeng gitu Enggak Enggak ya Siren 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 yang gini Oh kamu justru Oh oke Iya berarti dia enggak pernah ya Oke Untuk bisnis sekarang Siren menyukai warna hitam dan putih Siren suka warna ya Hitam dan putih Udah warna itu aja Kenapa dong kamu hari ini pakai warna itu Iya hitamnya dibawah Iya ada deh Jadi kebanyakan bajunya hitam putih Enggak juga sih Cuman Suka aja warnanya minimalis gitu Dia suka itu enggak Ngeliatan kamu dandan terus ya Kamu kayak gini dong Sekarang ikut membantu ya Saya minta asaran dari Siren Ini ya dari Siren gue yang siapin Iya Oh kamu istri yang baik Soal selera sih Fashion aku kan kurang ngerti gitu Jadi yang gimana Bagus gak gitu Oh iya kamu pakai Oh jadi dia personal stylist ya Yes Keren Oke Waktu kecil Siren pernah bercita-cita menjadi dokter Dokter Enggak Enggak Cita-cita kamu waktu kecil apa Pramugari Pramugari Tapi sekarang gak kesampean Gak masalah Atau masih sudah ngebayangin Kau jadi pramugari Oh iya Oh iya aku juga pernah pengen jadi pramugari Tapi aku pengen jadi pilot Biar bisa bawa pesawat sendiri Gak ada perempangnya tapi ya Iya gak ada perempangnya Oke terima kasih untuk kalian berdua sudah hadir disini Ini ya thank you so much Untuk kalian berdua sukses Semoga langgang terus Semoga pekerjaan sukses Sukses juga Sebagai suami sukses Jadi membuat anak sukses Berarti aku jobnya banyak ya Ini kan kita udah selesai Udah selesai acaranya Ini udah dibersihin belum? Aku harus kursi Bapak Ito Selamat malam semuanya yang sudah nonton disini Selamat malam untuk kalian berdua Oh sebentar ya Ada hadiah buat saya Karena saya berhasil Oh ini hadiahnya Oh makan Sushi Kambing guling dong Selamat malam Kita ketemu lagi besok di Sarah Sehan Thank you Makan sushi Aku dari tetangga